Ini dia, langsung aja kita mulai Pesawat dari arah Sentosa menuju Graveyard Iya, dan ternyata pada game ketiga kali ini di map Bermuda Lagi-lagi pilotnya baik, karena kalau tadi pilotnya jahat Lumayan jahat ya? Banget, betul Dan langsung aja disini ada Star 8 Yang mana dia turun sendirian, gak ada First Raider kali ini Di wilayah Sentosa Gue selalu liat First Raider tuh berani banget ya Tabrak siapapun ya Nah itu dia Keren, keren, keren Dan kadang dari First Raider sendiri Walaupun dia udah nabrak siapapun itu Dia bisa menang gitu Jadi emang dari segi mekanis tersendiri First Raider udah banyak banget yang diunggulin Iya, pengalamannya juga mereka bisa dibilang udah megang ya Sampai matchday ke-6 ini Wow Dan selain First Raider nih Ada juga dari tim XCN, Dranix, dan juga dari Big Getron Iya, langsung aja udah melakukan berkuantam Dimana udah dijatuh terkenang Langsung coba dihabisin Anca juga bakal menyusul Seorang Pew yang sudah terjatuh Dua poin berhasil dapetkan oleh Father dan kawan-kawan dari Dranix Iya, langsung coba dihabisin juga Agar tersisa satu Akankah Big Getron kali ini harus puas Harus dijatuhkan Mengingat First Raider Itu ada di pemuncak kelas, men Bener banget Sedangkan dari selain kita ngomongin dengan First Raider dan juga Big Getronnya itu aja Dranix dan juga dari Big Getron sendiri Ini merupakan pembalasan dendam dari Dranix pastinya Karena tadi Dranix dibikin tusun, diratain di Brasilia Bener banget Yang namanya tim Big Getron yang mana tadi Pio ya Pio Wah, gila Langsung aja coba langsung suara tembakan karena Amore disini Dari seorang Wonka Siren melawan para pemain dari Alter Ego Dimana Amore udah pasti tumbang So, para pemain dari Alter Ego satu persatu terculik Tanpa sebab Dari Alter Ego sendiri dia masih coba dengan pet yang sama Dia turun di Bima Sakti Karena gue liat juga dari kemarin mereka turun dari wilayah sini juga Antara Bima Sakti dan Katulis Setiwa Mungkin alangkah baiknya dari Alter Ego ini sama semua Yes, langsung fire-fire ke arah Leo dimana Leo sendiri berhasil dijatuhkan gitu aja Justin hanya dengan satu plasma gunnya Tersisa ke lain disini harapan dari Alter Ego Kalau seandainya Alter Ego jatuh Ini bukan Ari yang bagus Bukan Ronde yang bagus untuk Alter Ego Dan juga Bigetron Bakal coba di rush Wow, bakal coba di rush Hati-hati wey Coba tengok ke belakang mas Bakal ada yang naik Bakal ada yang naik Tapi ada juga lain main Untuk dipersiapkan jebakan disini Dari seorang lain Masih ditungguin aja Coba di stepping-stepping Nice banget dari si Ren Gak buru-buru Ya, mengingat walaupun ada satu pemain Tapi balik lagi ya Di Taur itu banyak banget jebakan So, gak bisa terburu banget Kalau kita lihat dari M-Runner sendiri Udah mulai lompat-lompat Dia coba ngecekin Apakah ada lain main yang udah dipasangin sama klien Karena kalau misalkan lompat-lompat Terus agak sedikit ngedeket ke arah atas Itu bakal meledak lain mainnya Ngetrigger Iya, tapi lain mainnya sendiri Masih belum meledak kali ini Pinter juga berarti kliennya naronya ya Nah, itu dia Bener banget Masih di gocek-gocek Kecoh-kecoh Udah mulai muak juga Nampaknya Justin bersama M-Runner Kayaknya dikit lagi bakal naik Ke arah lantai atas Oh my God, man Lo kalau mau ngeras lama Tapi gak selama ini Karena lagi-lagi Dimasakan Langsung coba di ras gitu aja Kulain langsung diajar oleh Justin Dan dihabisi Begitu saja oleh siren Altrigo Bye-bye Too soon again Ya ampun Lagi-lagi Dua game berturut-turut Tiga game ya Iya Dua game, dua game Dua game dia pulang Di peringkat ke-12 It means kayak gak dapetin poin sama sekali Apalagi kalau kita lihat dari Siren sendiri masih utuh berempat Dari Alter Ego-nya itu Gak ada ngeculik salah satu pemain dari siren Ya, jadi itu kerugian yang amat Sangat merugikan untuk mereka Apalagi kayak Ini emang momentum yang lagi diperlukan banget Sama First Rider Harusnya tim-tim yang ada di pot E-nya itu sendiri Gak biarin itu terjadi ya Betul, yang mana sebenernya Kalau memutuskan untuk turun di Bima Sakti Dari segi komplek kayak gitu Wah, wah, wah Yang lebih enak adalah Kalian ngambilnya itu berlawanan sama musuh Ya Kalau emang musuhnya mau ngambil kanan Kalian ikhlasin, kalian ambil kiri Dan kalau emang kalian ngambil kiri Yang sederetan tawar Itu bakalan enak banget Kalau dua orang di rumah L Dua orangnya lagi di sutet rumah Ijo Supaya nge-gap musuh yang dari depannya Itu bakalan jauh lebih enak Yes Dan gak bakal tercaidak sama yang ada dari Katulistiwa Tadi harusnya kayak gitu skenario-nya Betul, tapi Bahkan kayak kalau gue liat dari kliennya turun di tawar Dan juga dari Amore juga tadi Mutusin untuk turun di rumah kayu atas Jadi agak sedikit cukup berantakan Spread out juga ya posisinya ya Betul Wah, ini tadi sebenarnya padahal Sekarangnya mengingatkan gue sama Golden Ticket, gak sih? Dimana First Rider Ini lagi ada di posisinya Star Rider Terus tadi Star Rider lagi ada di posisinya RRQ Waktu itu Kami First Rider sudah menunggu ya Yoi Kami sangat berani Kami First Rider sudah menunggu ya Iya Ini First Rider udah kayak tinggal nunggu panen aja nih Dan kebetulan aja kebetulan nih ya Kebeneran banget ini Star Rider disini Dan kebetulan banget juga mereka satu pot sih Iya Dan kebetulan juga Star Rider yang disini itu ada di pemuncak kelas semen sih Ini cuma kebetulan Ini cuma sekedar kebetulan Dan kalau kita lihat oke Apakah kira-kira dari Star Rider sendiri bakal memutuskan untuk Menaiki zipline yang mengarah ke Mars Electric Atau memutuskan ke zipline yang mengarah ke Kota Tua Kota Tua kayaknya Ini udah Kota Tua gak ya Langsung Iya Mas Hayabusa ketandung Sayang banget ya Lumayan juga kan satu medkit kebuang Oke Harus dibuang begitu aja Agak sedikit kepleset Karena mengingat lagi Ini zipline-nya deket laut ya Jadi agak sedikit licin pastinya Apalagi kalau misalkan dari bundle yang digunakan adalah sendal jepit Aduh Pasti jauh lebih licin Untung gak copot sendalnya ya Nah itu dia Karena berbeda kan Kalau zeksi-nya kan pake bundle sneaker Nah tuh kan bener kan Tadi kan ada sendal jepit kan Oh oh Udah ada suara-suara mobil ya sebenernya tadi Oke ikam Disini ternyata ada ikam Sisa sendiri Sendiri Tadi udah dilumatkan juga ya Bigetron Dan ikam nih harusnya gak melakukan firing Dan kalau Bigetron sadar Harusnya paling gak ngecek itu ditawar ada orang apa enggak Nah itu dia Bener banget Yang mana kalau misalkan kita lihat dari tadi Game pertama ikam itu gak dimainin ya Yang dimainkan adalah Deadpool Tapi kali ini ikamnya juga udah mulai join lagi ke Dalam permainan Dan sepertinya bakal coba langsung amanin placement aja disini Udah ada aura dan juga Rosugo nih Masih ya Dimana sekarang Rosugo berasal dari pot A Aura dari pot C Langsung Tayo berasal dapetkan Justin Sisi lain dengan M4-nya Wow baik sekali seorang aura Kalau misalkan kita lihat di meme sakti sendiri Sebenernya dari auranya itu gak sadar Lagi-lagi Aura sering banget gak sadar gak sih Iya Kali ini sepertinya dia juga gak sadar adanya Player yang harus Ugo Wow sisi lain Tapi tensinya terlalu tinggi untuk si Ren Sekarang menyisakan Wonka aja Langsung menggunakan kaleng-kaleng untuk melarikan diri Malah coba di firing lagi Kebakar kalengnya Kalengnya udah mulai kebakar Udah gak bisa berbuat banyak Dan keluar juga Say goodbye Wonka harus tumbang begitu saja Oh my god Ini bakal jadi ancaman yang paling berbahaya untuk aura Kalau sampai dia gak berhasil memenangkan pertarungan dengan Rosugo yang ada di Bima sakti Bener banget ya ampun Karena mengingat kalau misalkan kita lihat moving dari Onyx sendiri Itu movingnya udah ngaranya ke Bima juga Weeh Balada-balada melawan sendiri Nah Fluxis Langsung melawan Devil Jangan MP40 Coba diadu dua orang sekaligus Langsung ditumbangkan kita Fluxis Sebentar Masih terpantau oleh seorang KitKat juga Azura juga Udah dikirim Untuk berjaga-jaga Tapi Fluxis Sudah terculik Akankah KitKat dan Azura Mampu melewati wave dari Dranix disini Dimana sekarang kalau kita lihat Azuranya juga udah mulai kelimpungan Digulung dulu medical kita Untuk pertahanan dirinya Iya Kalau kita lihat juga disini Dari Fluxisnya sendiri juga Udah gak bisa di revive sama sekali Dan bakal dua-dua satu pemain Dranix Langsung coba di rest Rest Asuranya udah langsung dikenap Dan begitu aja Ada KitKat Masih langsung Coba dihabisin juga pada akhirnya The Pillar Harus dibantai habis oleh Dranix Iya Lagi-lagi pulang di peringkat ke-10 Walaupun dari game sebelumnya Dia udah sempat nge-up Dan bahkan Dranix yang tadi Emang kurang masimal di game sebelumnya Udah mulai membara lagi nih Udah ngumpulin 7 point kill Wow Investasi yang bagus banget Mengingat kalau Tadi kita lihat Ini Elysium juga habis dapet 1 squad Dimana itu masih 1 squad Asal potnya sendiri Yaitu si Ren Nah Itu dia Ternyata dari Auranya Gak sadar Rosugo Dari Rosugonya Tahu Aura Tapi dia gak mau open fire Dan ternyata Onyxnya bener Dia ada di Bimbing Sakti Apakah dari Onyx dan Aura Bakal langsung berhadapan Untuk bertempur Untuk Bener-bener kayak Ngambil peringkat 1 di Poce Yes Waduh Mengingat Aura juga lagi fall off Jatuh banget di bawah ya Yes Yang mana cuma selisih 3 point aja Gapnya 3 point Antara Onyx, Elysium Dan juga Aura Esports Oke Let's see Karena kalau gue liat juga Sebenarnya Reka malah bisa menjadi ancaman juga nih Untuk Aura sih Yes Pastinya Dan dari Onyx sendiri Masih coba memutusan untuk difensi Karena mengingat 33 life Itu bakal jadi angka krusial banget Kalau misalnya kayak mau open fire Kalau gue yang lagi main Itu masih kayak 33 men ini masih banyak banget Masih banyak banget Daripada lu minus kan Lu nyari ijo kan Nyari plus kan Mending ntar aja dulu gitu Sabar dulu ya Apalagi Zona juga masih berpihak kepada mereka semua Jadi Gak ada alasan untuk lu buang resource Dan juga buang Resiko ya Ya Tapi ada yang perlu diwaspadain Nah Ini dia Bener-bener kayak Somehow Reka Itu selalu berada di dalam zona men Dia pasti kayak Bener-bener memanfaatkan info zone dengan baik Dan juga dia bener-bener tau Ruta Biasanya ada ruta upgrade fast Ada ruta-ruta yang banyak lu Dan kali ini Reka ini bener-bener manfaatin Ruta dari info zone itu sendiri Sampirnya dia kayak Dalam zona 1, zona 2, zona 3 Dia tau arahnya tuh bakal kemana Dan perlu kita ingat juga Di ronde sebelumnya Dimana Reka sudah menginjak zona terakhir pun Harus dilumatkan habis juga oleh first rider Yang asalnya dari luar zona Rotasinya first rider Tidak kita duga-duga Dan kalau kita lihat sekarang Ada first rider Baru kita omongin Udah kelihatan ada di copet di depan Dimana udah ada Ayah Busa juga Man bersiap-siap setup position Tapi Diwan Udah langsung aja mendapatkan serangan copet Si langsung di habis Selep-selep Dari star ride Zixia juga udah dikirim Berasal mendapatkan satu orang copet Gak pake ampun lagi Sementara Diwan Bakal coba regroup Udah ada UAV juga Untuk memberitahu posisi Dari tiap player yang ada di bawahnya Star ride mulai coba regroup Dan melakukan penyerangan ke arah First rider Iya Yang mana baik banget Dari first rider sendiri Mereka tau mereka dikejar star ride Dan juga mereka langsung Ngesplit up Dua, satu Dan tapi kali ini udah bener-bener Dikeker banget Dari arah star ride Zixia Iya Gengernya pun udah mulai melapan Saya barat sayap Hayah Busa Langsung terpenang Dan kita ya Coba langsung di revive oleh temannya Dimana sekarang Dan Gengern berpisah Ke arah samping kiri Tapi Gengernya udah mulai terlalu jauh Gak boleh begitu terus-terusan Tidak baik untuk star ride Posisinya udah terbagi Hayah Busa masih bisa merevive Dan juga mereka perdirinya Tapi diselesaikan sama man Langsung mendapatkan serangan Langsung dipasang dulu Pertahanan diri Alapun diaktifkan Melihat Gengernya Tidak baik tentunya Walaupun udah jarang dimainin Dan kalau kita lihat sekarang Hayah Busa bakal coba Tidak sendirian D1, Ukan, dan dijatuhin Terusnya Godlike sekarang Akankah Godlike Menjadi Godlike Seperti namanya Iya, yang mana kali ini dari Godlike Sampai bakal satu melawan tiga Ataukah dia kira-kira bakal coba Nge-revive temannya Tapi seperti yang gak Godlike Tidak bakal coba Rani Udah matang lu Satu potnya Memang motabene Sebenernya dia yang tadi Nungguin Star 8 Sepertinya Sepertinya Di wilayah Mars Electric Tapi malah jadi Situasi berbalik ya Anti-climax ya Iya, situasi berbalik Star 8 yang nge-surprise dia Untuk berada di Wilayah Pochinok Factory atas ya Di perbukitan Patahan ya Dan Zona berikutnya Bigetron juga Lawn Survivor yang masih Survive Wah Dia bakal muterin mil ya Keluar zona Iya, apakah Bigetronnya Bakal digeser sama Star 8 Atau Star 8 bakal digeser sama Bigetron Kita masih belum tau ya Kita masih belum tau Karena kalau kita lihat Zonanya sesat lagi Harusnya berpihak Karena Onyx dan juga XCN Bersama Aura ya Siapa tau reka Yes, that's it Bener aja Jadi ini advantage juga untuk Ikam Karena gak ada tim lain Yang ada di sana Deket Ikam Ikam bakal dapet kompon Yang gak terdeteksi siapapun Nice one Iya, yang mana Kalau misalkan kita lihat Dari Aura sendiri Bakalan langsung moving Ke arah dalam zona Ya emang sebenernya Dia lumayan deket sih Tapi Dia mutusin untuk keluar Kalau gue bilang Ini tuh Gak bisa disebut Bukit Patahan Jadi kalau lu mau Emang defensive disini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Bakalan berbahaya banget Kita lihat apakah Aura Bakal coba defensive Ke arah reverse side Kalau dia amanin Sabun Tower ini Dia enak untuk fight Sama si reka Tapi gak sama Onyko lipus Ini bakal jadi Perlindungan tempat defensive Nah, kan ada Rizal Langsung aja Dengan kaleng biru ya Ya, antara reka dan juga Aura kali ini Juga udah mulai turun Dan di atas juga udah Ada yang mulai rusuin Kita lihat disini Kaleng dari Aura Jans juga udah mulai Ditembakin sama tim XCN Yap, XCN-nya pun udah sadar Adanya kehadiran Tim-tim yang masuk Ke dalam zona Dimana jaswan Dikirim langsung ke arah bawah So, di bawah Bendungan adalah Milik reka Harus berhati-hati Para pemain dari Aura juga Ical udah dikirim Untuk memantau Keberadaan di aswan Di mana di sini lain Jager juga Yang tercuali Kalau seorang mau Ya, kalau misalnya kita lihat sendiri Dari reka Keputusan yang cukup baik Emangnya dari reka sendiri Di potnya juga Perlu mempertahankan Poin Jadi kayak lebih harus defensif Gak kayak gegabah Langsung tadi Dari turun dari mobil Ngeras ke arah-aura Karena lagi-lagi Mereka juga beda dari pot So, lebih kayak ke defensif aja Untuk buat reka Esports sendiri Ya, lebih ke arah defensif Karena mereka sendiri punya Apa ya Building-building Ataupun obstacle-obstacle Yang menguntungkan sebenarnya ya Untuk mereka ya Apalagi karena dia juga Basically tadi dari arah Sepiart ya Dari arah plantation Dia mengetahui Kalau emang udah gak ada musuh Dari arah situ So, kalau dia mutusin Buat nge-drive di sini Dia kayak cuma bisa Ngehadang dari arah kiri Yang sekiranya Dia gak tau Kalau di kiri itu ada orang atau gak Tapi kita lihat Di situ juga udah ada Dical Dical Terculik sayang sekali Dical Ya ampun Harus dihabisin Begitu aja Seorang Rizal Nice one Taktik yang sangat bagus Dari seorang Rekka Rizal Sementara Devil Benar-benar Gapakan aja busa Mau Dicali juga Asuh ditukar begitu ya Sudah ada sisi yang terjatuh Tersegare Akan kagare Disini Menjadi penyelamat dari Starret Karena kalau kita perhatikan Oke Dari main teman-temannya Tapi sehat yang sama Mereka di luar zona So Nggak bakal dilepas oleh Para pemain dari Dranix Lagi-lagi terjatuh Udah langsung jatuh aja So Starret harus puas Di posisi ke-8 Ya Yang mana kali ini juga Fader di knockdown ya Sepertinya dari arah tim XCN Atau gak dari tim Onyx Yang emang lagi berperang juga Keduanya Iya Onyx sekarang udah ada Di dalam zona So ini Mau gak mau Onyx Bakalan masuk ke arah XCN Dimana sekarang udah ada Langsung ke arah Tayo Kruger dikirim bersama Ameh Langsung aja ke depan Dimana udah ada Dom Jika dijatuhkan Amehnya tapi terjatuh juga Satu tukar satu Masih ada Kruger Bakalan maju ke depan Di belakang masih ada Lau juga Langsung dikirim Masih bisa revive dulu Sementara waktu Renkara Dom Oke bisa di revive juga pada Akhirnya sementara Udah ada Kruger Bersiap maju ke depan Bersama Ameh Langsung maju aja Gak pake basa-basi lagi Diajar Di arah kejauhan Cogan masih berreflex Loca Tayo Cogan juga muter ke belakang Tayo nya gak ketolong-tolong Dan yes Owning Elysium Pada akhir Harus tumbangkan juga oleh XCN Oh sayang banget Dan kita lihat juga disini XCN nya juga gak akan dikasih Waktu lama Untuk bisa hiling-hiling Karena dari alas Dranix sendiri Dan juga dari arah Rasuggo Langsung aja Sip 9S Naik ke atas Dimana Spartan Dan juga Sip 9 naik Dilumatkan gitu aja Abis Dan juga Delta Disicilain Sementara masih ada Satu Dua pemain lagi Adam dan juga Spartan Dan ternyata Zona berpihak kepada pemain Dari Dranix Vendetta Sementara itu Muter ke sebelah kiri Langsung duel Satu terlalu berbahaya Dom dan juga Cogan Udah gak mungkin ketolong lagi Apollo terus sedih Dan Rasuggo Masih sempat untuk Revive temannya itu Rasuggo Adam Survive juga pada air 5 tim tersisa 13 alive disini Dan Zona emang ngecil Keuntungan untuk Dranix Vendetta Ya 5 tim 13 pemain Yang mana lagi-lagi Dranix pemilihan Zona juga cukup baik Dia juga benar-benar gak mau Gegabel untuk ikutin war Yang ada di bawah ya Jaswan Harus terculik disana Sayang sekali Dengan adivet antara Xen Melawan Rasuggo Harus terculik Wah Zonanya bakal jalan lagi Moka juga udah terculik Bakal cepat langsung dikenokdan Masih terpantau Oleh Devil Scoop kali empat udah dipasang Udah coba dipantau aja Jaswan Langsung ke arah depan Dimana Langsung Dihabisin aja Seorang Adam Ya gak bisa Ngapain-ngapain lagi Zona ya udah bakal berjalan Permain dari Reka Dan juga Xen akan fight Dimana Udah terpantau oleh Delta Juga dengan AWM nya Oh AWM nya kita liat sana Udah pas banget Ada damage 173 Tapi kita liat Aku juga HP nya udah bener-bener sekarang So Rosu gue harus pulang di peringkat kelima Dimana tersampat tim sekarang Reka Jaswan juga udah gak bisa ngapain lagi Bikin run magic pada air Tersembang juga seorang income Dan yes Reka Dan Xen harus habis Di tangan Dranix Vendetta Ya yang mana ya Kali ini Dranix berasa mendapatkan gue ya Dengan 13 poin